Intro Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar menggelar Rases Masa Sidang Kedua Tahun 2022 di Desa Panunggalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Pada Rases Kedua itu, Abdullah Umar ingin mendengar keluh kesah masyarakat, sekaligus berharap kepada masyarakat agar menyampaikan ataupun mengusulkan aspirasi mereka. Selain dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, Rases ini juga dihadiri Sekretaris Camat Kecamatan Sugiwaras, Muspika Kecamatan Sugiwaras, Kepala Desa Panunggal, beserta jajaran perangkat, serta tokoh masyarakat, dan tamu undangan. Acara Rases Sidang Kedua ini diawali oleh sambutan Sohibul Bait, Kiai Solikin, yang mana dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, yang sudah menyelenggarakan Rases di Desa Panunggal, serta berharap ke depannya dapat mengemban amanah masyarakat dengan baik. Mungkin mungkin Pak Umar ke depannya dibuat bareng ini, ileng kulupannya istri sebab nama wakil rakyat, gitu. Wakil rakyat ini semua ini di situ, ini ada lagi. Nah situ ini ini pola abid, insyaAllah kulupan istri ini jadi disay. Allahumma, amin, moga-moga, didukung para kiai kabeh, dan moga-moga, yang disebut kiai ini, yang disebut para wali, para nabi, para suhada wa sallam, yang kabeh disebut, wabil khusus di mana tempat Bapak Umar, moga-moga, ini pengemban ke pemerintahan, dipen barengi kia, dipen barengi sehat, dipen barengi masalah hafidh, Sementara itu, Sekretaris Camot Segewaras, Sigejat Miko, yang hadir dalam kesempatan reses tersebut, menyampaikan, adanya reses yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar ini, untuk memfasilitasi masyarakat, supaya masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun usulan terkait secara umum, yang nantinya dapat direalisasikan. Jadi, Pak Abdullah Umar ini, ibaratnya ditempatkan di mana pun, insyaAllah, menyelesaikan masalahnya, ketepaan, Dinterniki kok diundang, betul diundang, ditunjuk, datang meliki, kan berkah kagam jenengan, reses niki, kagam istilahipun, Bapak-bapak DPR, Bapak-Ibu DPR yang terumat, saget, difasilitasi saget ke pahdi jenengan, menarik jenengan, kagam jenengan segering, nanti semerep, Niki, Pak Abdullah Umar. Mungkin, insyaAllah, beliau bisa menyelesaikan, beberapa masalah jenengan, masalah secara umum loh, termasuk, kalau mau, Pak Isol ini, Sampun, cerios, muki-muki, muntun, istilahipun, muntun, titik terangnya, dan berikutnya, tapi, saya yakin, Pak Abdullah Umar ini, mesti beres, kalau, sejak muntun, tahu, pengalamannya, luar biasa, berkah kagam jenengan, berkah kagam, panunggalan, secara umum, Kecamatan Sitiwaras, secara umum. Pada reses masa sidang kedua, di tahun 2022, yang dilaksanakan, di Desa Panunggal, Kecamatan Sitiwaras, Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar menyampaikan, beberapa poin penting, terkait program, dari pemerintah, Kabupaten Bojonegoro, di tahun 2022 ini, kepada masyarakat, yakni seperti, KPM, infrastruktur jalan, jembatan. Selain itu, program pemerintah, Kabupaten Bojonegoro, yang saat ini, sudah berjalan, dan mulai dirasakan, oleh masyarakat, yakni, program jalan poros desa, di Kabupaten, sepanjang, 1.449 km, secara bertahap, ditargetkan, akan selesai, sampai 2023. Dibangunnya, jalan poros desa tersebut, supaya bisa mempermudah, akses, bagi masyarakat, yang ada di desa. Selain sudah dibangunnya, jalan poros desa, oleh pemerintah, Kabupaten Bojonegoro, Ketua DPRD Bojonegoro, juga menyampaikan, terkait pembangunan jalan poros nasional, yang sudah dibangun, di Kabupaten Bojonegoro, dari anggaran APBD Kabupaten, dimulai pada tahun 2021, sudah terbangun, di pintu masuk, kota Bojonegoro, sampai Margomulyobalen, sejauh 10 km. Selanjutnya, di tahun 2022 ini, pembangunan jalan poros nasional, akan dilanjutkan kembali, pembangunannya, mulai dari Margomulyobalen, sampai Seroyo, dan di tahun 2023 nanti, jalan poros nasional, akan selesai dibangun, hingga perbatasan, Babat Lamongan. Pembangunan infrastruktur lain, sebagai penunjang, pertumbuhan ekonomi masyarakat, di Kabupaten Bojonegoro, dengan dibangunnya, jembatan-jembatan penghubung, antar Kabupaten, salah satu contoh, yang baru saja dibangun, yaitu jembatan terusan, Kanor Rengel. Beberapa program, selain pembangunan infrastruktur, Abdullah Umar menyampaikan, kepada masyarakat, yang hadir pada resesnya, bahwasannya, pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di tahun 2022 ini, juga mempunyai program bedah rumah, yang dialokasikan, anggaran sebanyak 150 miliar, menyasar pada 7.900an unit rumah, warga di Kabupaten Bojonegoro, yang sudah tak layak huni. Maka Abdullah Umar menghimbau kepada masyarakat, bagi warga, yang rumahnya tak layak huni, bisa mengajukan ke pemerintah desa, supaya diteruskan, ke Dinas Cipta Karya, agar bisa mendapatkan program bedah rumah, dari Pemkap Bojonegoro. Program baru pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten lain, yakni berupa santunan kematian, baik jamaat tahlil, majelis taklim, imam musola, imam masjid, taklubut mendapatkan tunjangan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui program tersebut. Bagi RT dan RW di Kabupaten Bojonegoro, juga tidak terlepas dari perhatian pemerintah Kabupaten Bojonegoro. RT-RW di Kabupaten Bojonegoro, masuk dalam program pemerintah, berupa pemberian insentif RT dan RW, sebagai bentuk penunjang kinerja di lingkup desa, yang selama ini, RT dan RW di lingkungan masyarakat desa, sangat berperan penting, dalam menjaga kerukunan dan ketentraman di lingkup masyarakat. Pada penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kabupaten Bojonegoro, saat ini mencapai 89 persen dari penilaian masyarakat. Tingginya indeks penilaian tersebut diperoleh atas kepuasan masyarakat atas program pemerintah Kabupaten yang sudah menyasar dan tepat sasaran, sesuai dengan aspirasi masukan serta usulan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten yang sudah diperoleh atas program pemerintah Kabupaten, yang sudah diperoleh atas kepuasan masyarakat, yang sudah diperoleh atas kepuasan masyarakat. Kabupaten Kabupaten, yang sudah diperoleh atas program pemerintah Kabupaten, dan diperoleh atas program pemerintah Kabupaten, pilipasi amat, yang sudah diperoleh atas program pemerintah Kabupaten, Hai tahun 2023 tanda-tanda koros besar 1449 kumat kumat itu berjalan dikutakan tahun 2023 mungkin kumat dan kumat kebanyakan kebanyakan di tahun kebangunan kebanyakan yang menyebutkan perpucatan perpucatan berat percuma 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 lalu penerbanyakan percuma yang lain jalan poros nasional jalan nasional ini sampai dibangun dibangun kementerian, tapi dibangun keempatan, dibangun keempatan melalui apelidik keempatan, reju 21 ini sampai dibangun 10 km, itu molekul masyarakat atau segini mas gomoyo itu pengebaran keempatan jalan nasional tapi di tahun 2017, mulai mas gomoyo yang ini menyebabkan kroyong makin tahun 23 itu menyebabkan kroyong menyebabkan kroyong itu di jalan nasional misalkan jalan nasional di tahun 23 sampai di sampun sampai di sampun sampai di sampun yang ini padat jalan nasional itu sampai di pasipun kemudian debatah-debatah terkata-atang biasanya di hati ini itu membukakan terahun dari lorakah yang akan disipul sampai di sampun terakhir jadi sampai di sampun lain yang disitar di sampun keempatan di sampun sampai di sampun yang berhasil di sampun keempatan 5 6 6 6 6 7 ke-2022 takut melakukan kursi kelayakan terhadap pembangunan tempatan berlalu penyelitumpan itu gaya lebih berapa puluh menjatuhkan dan kurang jalan berarti berhubung-hubungan kepercayaan 24 awal itu akan berpengaruh dan itu akses-akses yang menghubungkan antara satu kabupaten dengan kabupaten berikutnya maksimal kemudian wilayah wilayah kemudian untuk membangunan berjalan luna berjalan luna di alokasikan sekitar 150 berjalan luna yang itu mencapai sekitar 7900 sekian unit rumah itu berarti dibawa di tahun 2022 bapaknya rakyat rakyat ini berikutnya bisa diseruskan ke dinas dikakaya karena ini merupakan program prioritas termasuk program kemudian kemudian ketua dprd kabupaten bojonegoro juga menyampaikan di tahun 2022 ini di kecamatan sugi waras masuk dalam program jembatan yang akan dibangun menghubungkan antara sugi waras dengan temayang sepanjang kurang lebih 30 meter dan lebar 7 sampai 8 meter abdullah umar menyampaikan pada resesnya ini dirinya ingin menampung sepenuhnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sugi waras selain itu ia juga menyampaikan beberapa capaian-capaian dari pihak kabupaten bojonegoro sehingga nantinya ketika mengetahui program-program capaian dari kabupaten masyarakat nantinya bisa mengakses dan mengetahui program tersebut dalam hal ini beberapa program dari pemerintah kabupaten bojonegoro mulai dari program bidang pendidikan seperti satu desa dua sarjana dan rpl desa umar berharap adanya program dari pemerintah kabupaten itu bisa diakses oleh masyarakat terutama masyarakat kecamatan sugi waras selain sudah menyampaikan pencapaian di bidang infrastruktur bidang pendidikan bidang sosial bidang ekonomi dan beberapa bidang lainnya Alhamdulillah pada siang hari ini bisa melaksanakan kegiatan reses di desa pandungan kecamatan sugi waras ini tentu merupakan reses masa sedang kedua di tahun 2022 kami ingin kemudian menampung aspirasi dari masyarakat kecamatan sugi waras selain juga menampung aspirasi kami juga menyampaikan beberapa capaian-capaian dari program pemerintah kabupaten sehingga ketika masyarakat mengetahui dari program-program kecapaian dari pemerintah kabupaten masyarakat juga bisa kemudian untuk mengakses karena banyak sekali program dari pemerintah kabupaten termasuk di bidang pendidikan contoh misalkan satu desa dua sarjana kemudian program LPL dan lain sebagainya ini tentu kami berharap program dari pemerintah kabupaten ini diakses oleh masyarakat terutama di kecamatan sugi waras selain kita juga menyampaikan beberapa capaian di bidang infrastruktur kemudian pendidikan kemudian sosial ekonomi dan lain sebagainya tentu kita berharap di desa tanunggalan ini di kecamatan sugi waras ini kita bisa menampung aspirasi dari masyarakat program-program usulan kegiatan yang barangkali selama ini masih belum ter cover oleh pemerintah kabupaten tentu di desa panunggalan kecamatan sugi waras ini ketua DPRD Abdullah Umar berharap masyarakat bisa memanfaatkan momentum reses tersebut dengan sebaik mungkin dalam menyampaikan semua aspirasi program-program usulan kegiatan masyarakat yang selama ini belum ter cover oleh pemerintah kabupaten agar disampaikan kepada dirinya Edo Jodi Aldian Yanto JTV Bujung Gorong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih